Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Selamat datang di Ejjah Paling mulia sejagat raya Balik lagi bersama gue Pepe Kali ini, di video kali ini Gue sudah mendarat dengan mulus Di daerah Depok teman-teman Tempatnya di Jalan Raya Jakarta Bogor, kilometer 30 Cimanggis nih Kenapa gue kesini? Karena Disini tuh ada lokasi bagus Dari saudara saya, dari teman saya Gedong Misteri Channel Kalian boleh mampir di channel mereka Gedong Misteri Jadi merekomendasikan tempat ini Lokasi ini tuh adalah hotel Villa Genggong Depok Tapi sebelum gue lanjut eksplorasi ke dalam Gue minta tolong sama kalian Untuk bantu support gue Supaya channel gue makin berkembang Terus bisa dikenal banyak orang Dengan cara klik tombol subscribe Dan nyalakan notifikasi kalian Biar gak ketinggalan episode terbaru Dari monogram Jadi teman-teman yang gue tau Tentang lokasi ini Jadi sebelum gue kesini tuh Gue sempat searching-searching dulu Sempat riset dulu Lokasi ini tuh luasnya sekitar 4 hektare Berdiri pada tahun 80-an Kemudian di tahun 90-an itu sempat berjaya Bahkan warga-warga Depok pun yang sekitar sini tuh Sering gitu menginap di hotel sini Karena fasilitas di hotel sini tuh Selain ada palam renang Dia juga ada danaunya ya teman-teman Ada danaunya hotel Jadi emang bener-bener luas sekali ya Jadi pengunjung tuh dimanjakan dengan Pemandangan yang hijau asri Masuk di tahun 2000-an Sang pemilik ini meninggal Nah disinilah terjadi kemerosotan Mulai dari manajemen Sampai dengan jumlah pengunjung teman-teman Pada saat itu Dipegang oleh anaknya yang mengelola Tapi tidak berkembang seperti Dipegang oleh ayahnya dulu Bahkan harga tarif dari Rp450.000 Pada saat dipegang anaknya tuh Jadi cuma Rp250.000 Jadi ada Kita nanti akan Gue akan mengundang salah satu Dari gedung misteri ya Dia akan menceritakan Tragedi apa yang ada disini Katanya ada pembunuhan Dan yang dibunuh itu Korbannya adalah tetangganya dia Nanti seperti apa Nanti gue akan cerita di dalam ya Kalian setunai terus Ini saking luasnya Belakang gue ini Adalah danau yang tadi gue ceritain ya Jadi tadi kita jalan dari depan Ini tuh masih jauh ke dalam Itu ada kamar-kamar hotel Tempat lokasi Tempat kejadian perkara pembunuhan Terus tadi kita melewati Limbunan pohon bambu ya Katanya itu gerbang gaib ya Tapi kita juga gak tau Oke nanti kita lanjut lagi Tetap eksplorinya Jangan kemana-mana Yuk Kalian bisa lihat itu mungkin Tempat untuk Saung Saung ya Saung buat makan Di atas danau ceritanya Cuman udah sampai ruguh Karena saking lapuknya ini Terbangkarnya dari tahun 2012 Teman-teman Jadi teman-teman Tadi gue ceritain itu Adalah tragedi Di kamar nomor 53 Jadi itu kalau yang Yang gue dapet info Masih dari Internet adalah Seorang wanita Dibunuh oleh Kekasihnya ya Kalau gak salah namanya itu Dewi Damayanti Teman-teman Jadi dia itu Datang kesini Sekitar pukul 3 pagi Kemudian ditemukan Tewas oleh Karyawan hotel Sekitar pukul 6 pagi Tapi Itu kejadian Tahun 2005 Nah Katanya Selain itu Ada lagi pembunuhan Teman-teman Di kamar nomor 62 Itu adalah Seorang pekerja seks komersil Dibunuh oleh Kelanggannya ya Karena katanya Kurang bayar Jadi aja Coba sekarang Jadi kita Selanjut lagi Explore tempat ini Ke vilanya ya teman-teman Gini guys Katak-kataknya sudah pada diambilnya sama ini Sama orang Jadi hampir semua rata-rata bangunan disini sudah tidak beratap lagi Ini sudah ditumbuhin rumputan kita juga bingung mau masuk ya pak Iya Karena takut Ular Di 53 bisa masuk tadi kita datang gak Nanti kita coba Sisir semua area ini Yuk guys Pohon-pohonnya sudah usianya sudah cukup tua sekali ya Karena Dijirikan tahun 80an Oke teman-teman kita sudah habis menyusuri sampai sana sampai danau Sekarang gue mau coba Mendatangi langsung Tempat kejadian perkara atau TKP Dimana terjadi pembunuhan Ini belakang gue ini adalah kamar nomor 53 Dan nomor 62 Kita coba ya bagaimana energi di dalam ya Yuk Nih Jalannya bagus Padahal ini guys Ini juga Tidak ini konventrator yang setting-setting gue sambil nyalain kamera thermal gue aja yuk kita pindah ke kamar sebelahnya kamar nomak kondisi udah parah sih bang ya iya apaknya udah habis semua kita masukin aja ya 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 hati-hati ini keadaannya teman-teman seperti ini ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Ikutin bang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton